Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOMRI, menjatuhkan sanksi kepada dua pedagang besar farmasi, PBF, yang terbukti menyalurkan bakan baku pelarut pada obat sirup yang tidak memenuhi syarat. Adapun sanksi tersebut adalah pencabutan sertifikat cara distribusi obat yang baik, CDOB. Disebutkan Kepala BPOMRI PENIKA LUKITO, dua PBF itu adalah PT Megasetia Agung Kimia dan PT Tirta Buwana Kemindo. Terbukti melakukan penyaluran bahan baku pelarut propilen glikol yang mengandung cemaran etilen glikol-EG, dan di etilen glikol-DEG, yang tidak memenuhi syarat, ujar PENI dikutip dari konferensi PERS, Rabu, tanggal 9 November tahun 2022. Kedua PBF disebut PENI juga melakukan pengadaan dari distributor kimia umum tanpa melakukan kualifikasi pemasok sesuai ketentuan yang harus dilakukan. Jadi keduanya akan juga diberikan sanksi berupa pencabutan sertifikasi CDOB atau cara distribusi obat yang baik, jelas dia. Sehingga ada dua PBF yang dicabut CDOB, karena menyalurkan produk yang mengandung cemaran EG dan DEG yang sangat besar dan terbukti tidak melakukan upaya infeksi dan jaminan-jaminan dikaitkan mutu dari pelarut yang didapatkan. Di kesempatan yang sama, BPOM Badan juga mengumumkan dua perusahaan farmasi tambahan, yang melanggar ketentuan cara pembuatan obat yang baik atau CPOB, khususnya pada obat sirup yaitu PT Sampo Farma dan PT Ciubros Farma.